oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gue disini di weekend moto vlog ya cuy hari ini hari minggu, minggu sore ya cuy jadi hari ini gue mau ngabuburit cuy, keluar santuy sekarang tuh udah jam 5 ya cuy di speedometer gue udah jam 6 kelebihan 1 jam gak apa-apa sih, biar kalau di perjalanan tuh kayak langsung buru-buru pulang, padahal kan masih siang ataupun pagi mana ya cuy ngebuburitnya ini aja lah cuy, gimana nostalgia ke tempat jalan kali cuy oh iya PTW, gimana kabar kalian apakah sehat selalu, semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya terima kasih banyak untuk kalian yang sudah selalu nonton vlog gabut gue dimanapun kalian berada, semoga kalian sukses selalu ya, amin oh iya gue pengen ngasih tau ke kalian, jadi gue tuh bikin akun instagram baru ya cuy, namanya tuh at weekend motovlog jadi kalian bisa follow aja, pasti gue follow back kok, yang penting jangan di unfollow aja ya yang penting kalian DM juga ya cuy, kalau mau di follow back, pasti nanti gue bakal follow back cuy gue bikin akun baru, karena memang ya bikin khusus aja cuy, khusus weekend motovlog itu cuy sebenarnya yang di virzan reza itu masih aktif, masih on juga, cuman gue lebih aktif sekarang di akun instagram yang weekend motovlog cuy padahal ini udah mau jam naman ya cuy, tapi cuacanya masih cerah banget gini cuy masih panas, haha, cuacanya lagi bagus sih adalah san mori ya cuy ini gue mau beli kanan ya ya gak bisa lewat sini lagi ya, bisa gak ya mana banyak ini lagi, api-api gitu ngeri-ngeri sedap ya cuy gue ngeri ntar kepanas, kesamber, kesamber kayak agak lah bismillah, bismillah wah ngeri coba, soalnya kalau bensin panas sedikit auto nyamber nah, disini enak banget sih buat jalan-jalan santoy nungguin bukber ya aja itu, vibesnya itu tuh gue sering banget pas masa-masa kecil tuh kesini cuy ya gabut-gabut kan sih, kalau jaman SD tuh gue kan SD kelas 4 tuh gue main mulu cuy jalan-jalan gak jelas sekarang mah ya di rumah kalau main paling ya NR-NR doang bareng si Zul dan kawan-kawan cuy banyak warga sekitar juga, kadang ada yang pacaran disini ya cuy kalau malam disini ya gelap sih gak ada lampu cuy ada yang gemes ada yang gemes anjay dalam amat gue kesini sumpah, gila kanan kiri udah banyak pemohonan gini ya cuy kalau gak salah tuh, dulu jalanannya yang sepetak ini doang tuh sepetak ini doang, pembatas kayak sungainya itu, kalinya jadi belum ada jalanan ini cuy nah, gue tuh jalannya di pinggir-pinggirnya ini pas jaman-jaman kecil nyemdung dikit auto ini, jurang auto-jurang, auto kiyama gak ada begal kan disini gue ngeri anjay motor kayak gini bisa di begal ngeri aja sih, tapi mudah-mudahan sih gak ada ya gue pengen duduk santai disini paling nanti dimana ya posisinya yang enak ya paling muter-muter dulu aja lah sekalian bahasa apa ya sih di bahas ini aja kalian bang, naik motor sport kayak gini kayak GSX gini, enak apa enggak bang gitu, capek atau enggak anjay, boleh sih itu bahas itu soalnya mungkin kan ada orang yang pengen beli atau pengen nanya gitu kan ya sebenernya, kalau untuk GSX capek cuy dibilang gak capek ya, waduh, mustahil cuy soalnya stang GSX itu dari standarnya aja udah under yuk ya udah nunduk gitu cuy beda sama yang CBR sama R15 stang SEBR sama R15 tuh lumayan agak tinggi ya cuy jadi gak terlalu pegel lagi guys kalau diturunin lagi ya cuy lebih, waduh lebih gak enak cuy lebih capek kalau ditundukin banget tapi kalau udah terbiasa sih katanya aman-aman aja cuy cuman ya kalau jalan santai kayak gini nih gak terlalu pegel-pegel banget yang bikin pegel itu gesek karena nahan itu stangnya tuh nahan kebawah nunduk gitu karena dia stang aja sih cuy kalau stangnya gak nunduk sih aman-aman aja mungkin cuy kita berhenti disini dulu ya cuy sekalian review gesek gue anjay nah ini dia cuy penampakan motor gue ya gesek anjay begel gak bang? leh gesek waduh dibilang pegel ya santai aja sih karena udah terbiasa cuman kalau macetnya macet parah pegel ya cuy macet parah terus jalannya pelan-pelan ya pegel nah ini penampakan motor gue cuy standar tinting ya cuy modifannya tuh modifan biasa ini vibusnya vibus kayak dimana gitu ya anjay kayak di perindahan cuy pohon-pohon pisang nah ini disini kali cuy ini ntar haus nih nyemplung dikit auto modern nih ngebelnya hape gue amit-amit lah jangan terlalu deket gue aduh ada yang nabun cuy ada yang bakar-bakar kayu tuh disitu tuh oke guys kita lanjut jalan lagi ya cuy ini kamera gue udah mau habis juga paling dari sun mori gue belum gue chest lagi soalnya daripada diem disini ya kan masih panas cuy ternyata disini kalau diem berdua macet masih mending ya cuy diam sendiri kayak gini waduh kayak orang gila gue cuy ya gue sih karena emang ngambil ini kan dulu suka dulu ya cuy kalau kalian suka sama motor kayak gini insya Allah sih capek gak capek digaskan aja gitu kan anjay digaskan aja tapi capek kalau gesek cuy karena stangnya under yoke kalau gak mau capek makanya stang CBR kalau enggak ini ya cuy ya apa ya stang-stang yang tinggi lah motor-motor naked gitu tapi enaknya gesek kencang cuy motor terkencang patak ya kalau sama-sama standar gitu lah mesinnya juga joss ya ini sayang banget gue keluar bentar doang kameranya udah abis cuy apa-apa sih gue karena gebut aja gue tadi malas ngecas bangunnya kesiangan cuy gue eh bangun ya bangun tadi pas tidur sore tuh gue bangunnya agak sorean jadi malas ngecasnya lagi cuy ini sebenernya udah sore karena emang cuacanya masih kayak gini acuy cerah jadi kelihatan kayak masih siang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 확인 selamat menikmati gue sendirian sama guesting gue, waduh, ini gak abut lagu aja deh hehehe, sama 2,5 kawan nah aja gak roko nubak, hehehe, gak roko nubak malin berbeda juga gitu si, aku sedikit mendak hahaha